Halo bos bosku, selamat berjumpa kembali dengan channel Discus Discus disini Saya ingin berbagi tentang pengalaman saya merawat Discus ukuran satu ini ya Yang saya pelajari disini adalah Yang pertama ya saya harus optimis, saya harus bagaimana memelihara yang bernyawa itu kan Alhamdulillah dari nolnya 10 ekor satu ini ukurannya Dengan sedikit-sedikit saya melihara Maksud dari sedikit-sedikit ini ya sabaran saya gitu, sabar-sabar-sabar Saya berusaha, saya jalanin, Alhamdulillah ada hasil gitu Ada hasil yang benar-benar saya hasilin Pertama kali itu ya saya benar-benar model nekat dramatik atau gini Ya saya tank aja nih Karena waktu itu ada tank, itu pun dari saudara ya Tank 70x40 Dan pertama kali saya iseng gitu loh iseng Terus nyoba penasaran aksi Maksudnya ya susahnya didiscus gitu loh Bukan saya sombong ya, tapi saya penasaran Saya kan banyak orang yang katanya Katanya itu biar ikan diskesitu susah gitu Setelah saya pelajari, memang sih Emang ikan sabaran itu benar-benar harus di Iya sabari banget gitu Kenapa? Itu ikan paling menurut saya ya paling susah kali ya Menurut saya Dikit-dikit sakit Saya cari tahu obatnya Saya karantina Dan Alhamdulillah saya kembali Terus nggak lama lagi sakit Nggak mau makan Biar aku saya cari obatnya tuh Banyak sih sekarang dari online-online itu Online shop itu banyak Kalau untuk mau kita berusaha ya Bagaimana ikannya diskesitu sehat Ketika sakit nih obatnya misalnya Ekstralnya apa, internalnya apa gitu loh Nah setelah itu ya Kita obatin gitu Kita jalanin Kita seru kita sabarin Optimis aja gitu Dan Setelah saya Lajarin Alhamdulillah ikannya itu jadi besar gitu Ada mulai satu in, dua in, tiga in, empat in Dan Ada Ya Akhirnya Ikan itu mau bertelur Gitu Dan saya coba lagi beli Beli yang ukuran kecil lagi Dan ini hasilnya nih Ini 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 Rayak-rayakan saya bos Ini Pijennya nih Asal-masal saya itu Ya bener-bener sabar maksudnya Emang saya itu modalnya nol bos Dalam arti kata ya Karporium kan lumayan juga ya Lumayan Dan gimana cara saya cari peluangnya ya Kebetulan temen Ada Ada Kaca Yang belum dipakai Ukuran satu meter kali tiga meter Pas saya potong tuh Dan Ini Awal mula Saya punya Aquarium yang baru satu Saya bikin sendiri Ukuran satu meter Ketika saya jadi ini bos Nah ini Ini Aquarium yang paling atas nih bos Alhamdulillah Itu dulu awal mula ikan itu disitu Sempung agus Gitu Nah ini Yang Lain ini Manjaya Hasil Dari Anak-anaknya Yang saya jual Di bos Anak-anaknya Disitu saya jual Dan Saya beliin Ini Kurim-kurim ini Alhamdulillah Itu Alhamdulillah Ada hasil gitu Syukur-syukur Pasti berjalan Gitu Sekarang ini Emang Ini baru Maren Belum lama ibu Saya update lagi Karena Saya masih Ini Ini gue masih Acak-acakan ya Maaf banget nih Buat Yang Profesional-profesional Saya ini Hanya sharing Hanya Saya ingin berbagi pengalaman saja Bukan saya Bermaksud sombong Atau gimana Saya bersyukur Gitu loh Saya bersyukur Saya bisa Gitu Saya Ngerti Sedikit demi sedikit Untuk merawat Diskus Dan Saya berterima kasih banyak Kepada Edukasi 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 Tentang Diskus Di dunia Diskus Pemula Terutama di Youtube Pemula Tentang Bagaimana Cara merawat Diskus Terus Gitu Saya sering Lihat Dari Kaya Jorah Diskus Kaya HP Saya sebut Namanya Channel nya itu Jorah Diskus Terus Yang lainnya lagi Banyak sih disitu Saya lupa tuh Terus Alhamdulillah gitu ya Berkat kesabaran saya Optimis saya Saya berhasil seperti ini Walaupun ini Gak seberapa ya Dibandingkan Sama ya master-master Discus lainnya ya Saya disini aja Terima kasih Ilmu yang saya disampaikan Kayak Kailah Discus Juara Discus Kadang-kadang saya suka Melihat channelnya Nah inilah air yang jadinya Maaf banget nih Ikan Discus saya ini kurang bagus Mungkin ya Menurut mereka Cuman saya bersyukurnya Saya melihara ini Dari masa kecil Gak ada yang Beli besar gitu Beli besar Dan akhirnya Jadi semua Alhamdulillah gitu Terima kasih buat Semua ilmunya Dari master-master Dari master-master Discusnya Buat saya Ya Bagi Discus pemula Yang lainnya ya Banyak-banyak Belajar Banyak-banyak Bersabar Jangan Ya jangan Egois Jangan apa ya Kalau kita mau Ada hasil ya Seperti ini aja gitu Yang penting kita Memulai ini Bagaimana Cara Ngerawat Discusnya Sehat Bagaimana Cara Ngerawat Airnya juga Karena Discus itu Emang benar Perlu Parameter air Tapi Kalau saya Mungkin Juga Daerah Belajar Ini Lumayan Ya Maksudnya Lumayan Dramatikana Airnya Bagus gitu TDSnya Juga Gak Tinggi-tinggi Banget Gisaran Kadang Hingga Sampai 200 180 Tapi Alhamdulillah Ini juga Ada Bosni Yang Lagi Baru Mulai Bertelur Lagi Nah Mungkin Tidak Kelihatan Juga Karena Lari Bawa Bersih 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 Ya udah Dulu Ya Bos Ya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Beri Masukan Buat Saya Komen Komen Di Bawa Terima Makasih Pak Sudah Sudah Mendukung Channel Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sebetul Besarnya Atas Kata Saya Mohon Bukan Maaf Selamat Malam Assalamualaikum Terima Tidak